Kami masyarakat Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri terhadap penangkapan pelaku hoax baik dari kelompok Muslim Cyber Army maupun yang lainnya yang dapat memecah belak persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua agar Polri usut tuntas terhadap para aktor Muslim Cyber Army maupun yang lainnya agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama tertentu. Ketika kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur baik yang beragama nasarani agar tidak mudah terprovokasi oleh Iksu Hoax dan tidak mudah meng-sharekan berita-berita hoax kepada orang lain. Yang keempat mari selamatkan Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu sara dan ujaran kebencian untuk memwujudkan moto Kabupaten Kutai Timur Gerbang Desa Madu Gerakan pembangunan desa mandiri dan terpadu. Terima kasih.